Terima kasih telah menonton! Jadi sekarang LDR-an mas suami? Sekarang ya! Tapi gak takut suaminya kayak gitu Ada apa-apa? Kenapa sih? Ya ada apa gitu, ada yang godai disana Karena sekarang masih belum boleh Belum boleh apa? Oh dia belum boleh dateng ke sini Karena bukan citizen Dia belum boleh Oh gitu Amam mamanya maksudnya Gue pikir Karena bukan orang Indonesia Terus akhirnya itu ya Kalau itu foto terakhir kapan itu? Itu mau berangkat pas mau berangkat kesini Karena mereka kan cuman Ini ya, satu-satunya Cuman satu-satunya sama tawa Mau nanya tentang For itu amat eis ya Bapaknya bintang film kan Ibunya bintang film Aku tahu Kita kepikirin nih Kok jadi perasaan sering banget di Jakarta Ya kan? Ini ada suami jadi sih Paling lama kamu tinggal berapa lama? Sekarangnya paling lama nih? Maksudnya 4 bulan Kayak lebaran disini dia Pengennya kakaknya Tahun lalu kan enggak Emang disana gak ada yang buat kakaknya? Banyak Banyak Terus? Tetap aja gak tahu Eh Ci gue temenin Ci nyariin cowok sana Eh dia mah maunya temenin bener Kita boleh ya kesana ya Rame-rame yuk Kamu cari yang kaya apa sih Ci cari apa? Orang yang dijodoh-jodohin gitu Oh dia sama Sebenernya sih tipenya tuh Yang macam-macam lah ya Yang jujur, yang setia Yang tanggung jawab Yang seiman yang bisa membimbing Itu aja Jujur setia Itu aja tapi banyak banget tau Jujur setia tanggung jawab Bisa membimbing Harus kaya Dari imam kaya gak kaya Eh bertanggung jawab itu harus kaya Oh iya iya Bener-bener Iya sih itu bahasanya Iya Bertanggung jawab Bertanggung jawab apa? Beliin Iya dong liat dong liat dong Segede itu Cuma langsung gini Cuma langsung sembuhnya tangannya Aku tuh mau wawancara pedangnut Aku suka silau gitu ya Oh iya seru banget Kalau gitu untuk lebih menegaskan Dan menunjukkan bagaimana kalau kita Goyang, wulan, merindu bawah Lah kan kelihatan semua ya Uh uh Langsung nih Coba kita naik ini Kalau liat Cici Paramida Ingat ini pasti Aduh Sosoknya buat mengodalnya Nah ya tunggu ini Ini kayak video gue tadi Yang ada Ayus ada Nisa nih Ini Cici yang video ini lagi merekah-merekahnya Oh Oh Iya Iya Video itu tidak bisa dihapus Tahu gak sih ini Hanya ngomongin seumur-umuran kita aja Gini yang tau ya Oke sekarang kita challenge Ajarin kita goyang Bawalah diri Kok ibu diri yuk semuanya Ayo Ayo Pakai siapa? Pakai Daniel Aduh Pakai Daniel apa pakai? Oh ada lagu di control roof Ajarin dulu Ajarin dulu Gimana tuh Kirakan pertama Satu Satu Dua Tiga Empat Temukan jempol kanan Jempol kiri Jempol kiri Putar Disilap Baru di Tret Eh jangan ke aku coba ke tangannya Cici Paramida Da low mulai mulai má ya Ya udah mulai ya Ke atas Batam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dujuh Iya Uh Banyak bintang bintang ya Eh coba 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 Sekarang challenge Mainkan musiknya Mainkan musiknya Satu Jadikan konten tiktok ya guys Iya. Aduh, dulu ibu-ibu senang semua. Padahal itu udah dua sepuluh. Dua ribu. Dua ribu sekarang dua puluh tahun ya. Dua puluh tahunan loh tapi itu lagu masih lekat ya. Lagu lekat karena gerakannya itu ya. Oke sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh kalian tanya-tanya ke temen-temennya ya. Jadi dari kita untuk? Iya untuk kita. Siapa dulu ya? Satu. Sisi dulu deh. Eh satu-satu. Oh satu-satu. Satu sih lu jangan marus. Oke oke. Untuk Bu Isda ya. Bu Isda. Pertanyaannya. Jangan julit. Yang julit dengerin dulu. Saran untuk ibu yang sudah bonding sama anak cowoknya. Oh yang susah. Susah bonding sama anak cowoknya dan kadang suka malu sama profesi ibunya. Saran ibu. Saran. Baca pertanyaannya. Eh ini siapa yang bikin kreatif. Jangan sotoy. Lu makanya sering-sering main ke rumah gue. Dan makanya kan punya gini. Saran untuk ibu-ibu yang susah bonding sama anak cowoknya. Oh saran. Ini bacanya yang bener dong cik. Apa dimana apa sih? Saran. Saran. Gimana Bu? Apalagi kalau kita tuh punya anak yang udah HBG. Yes. Kadang-kadang mereka punya circle-nya sendiri sama teman-temannya. Kalau aku sih biasa komunikasi. Kita bentuk. Sekarang kan banyak komunikasi kayak WhatsApp keluarga gitu. Jadi kemana pun mereka pergi mereka harus izin. Harus izin. Harus. Dimana pun mereka apa-apa lagi hangout kemana lagi pergi kemana berkegiatan harus lapor ke kita. Karena kan kita orang tua selalu bilang kita tuh bukan apa-apa. Kalau tahu keberadaan anak-anak kita kita tenang. Satu. Kedua apa aja tuh kita ngobrol gitu. Terbuka ya. Terbuka. Oke ganti sekarang kamu Iis. Baca yang bener. Siti. Kamu kan LDR nih sama Pak Perk. Pak Perk. Enggak takut suami kamu nanti akan dilirik perakor. Nah. Siti kan. Lakor mah di mana-mana. Gue kan sama. Katanya kalau di Turki kalau di Indonesia mah lagi musim. Iya. Sekarang mah ada teknologi internet banyak lakor-lakor di Facebook. Iya. Terus gimana? Tapi kan bisa dibuka. Terus takut gak? Biarin aja. Cucok gitu peder. Biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Yang penting kita lihat laki kita kan kayak gimana. Kalau agak ada yang berubah baru ditanya. Oh. Apakah itu yang menyebabkan di Instagram hanya ada satu foto Pak Perk. Dia bilang yang bagus ini doang. Oh gitu. Oh gitu. Muka saya yang bagus kayaknya ini doang. Oh ya. Ya ampun. Oke next. Siti. Oke. Pertanyaan. Oh untuk Kak Cici. Oh. Kak Cici. Tiga tanda-tanda awal yang harus kita ketahui kalau pasangan kita sedang selingkuh. Mbak Aki. Tandakan pengalaman dulu. Iya, iya pengalaman dulu. Iya sih. Ya Allah seru lu. Lu inget gak sih jaman dulu dia seru. Kan sekarang kemarin viral yang istri di atas kap mobil. Dulu kan. Sebenernya. 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 Inspirasinya datang dari Cici Pak Robi. Eh dulu kayak gitu juga gak sih di depan mobil gitu. Aku hadang depan mobil. Ya kan. Nah terus. Takut juga sih. Takut dia lagi panik kan. Takut ditabrak. Dia kan ke pinggir. Pas pinggir tetap aja dia langsung gas mobilnya. Jadi keserempet. Eh Kak Cici aku baru sadar loh. Sekarang Kak Cici lebih parah ya. Kamu umur berapa waktu itu? Kecil banget ya. Masih kecil. Pokoknya ciri-cirinya ya. Kalau suami itu terima telepon agak menjauh-jauh dari kita. Terus suaranya kecil. Nah gitu. Satu. Satu. Kedua. Dandan-dandan mulu gak? Kalau diajak bicara ya. Dia tuh kadang-kadang gak fokus. Dia ajak pergi, dia ajak pergi. Kalau dia ajak pergi gak mau. Dia ajak pergi gak mau? Iya. Iya. Itu sih pengalamannya. Oh gitu. Jadi kalau ngomong matanya jelalatan ya. Kayak takut ketahuan adain segitu juga. Nah betul. Tapi anakku orangnya punya feeling juga. Jadi sekarang boleh. Sekarang kalau ngajak suami harus gini loh. Ngomong. Lihat ngomongnya aku. Karena anakku mata ada jelalatan. Terus. Jadi trauma gak sih? Maksudnya kan itu mergokin. Terus rempet. Trauma sih enggak lah ya. Ada trust issue gitu loh. Ya pokoknya sekarang mungkin lebih ini aja. Lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati membeli pasangan. Lebih hati-hati membeli pasangan. Saking hati-hatinya udah bertahun-tahun. Iya nih dari dulu nih. Mau kenalin mana? Sebel deh. Gue takut salah. Salah kamu yang bertanggung jawab. Salah kamu yang bertanggung jawab. Ternyata gue ketempuhan. Gue tuh kalau disuruh nyariin. Dari dulu janji. Ternyata gue kenalin. Banyak tau temen-temen gue gitu gini. Ayolah cariin. Gue takut salah siapa. Salah Ege ketempuhan. Ya kan. Bilang dong disclaimer. Kalau ada apa-apa bukan tanggung jawab Ege gitu. Iya bener. Oke sekarang ganti lagi. Siapa lagi tadi? Oke pertanyaan untuk adik Siti. Iya. Apa yang kamu khawatirkan dengan aku. Yang masih betul sendiri. Hahaha. Ada yang khawatiran gak sama kakaknya ini apa? Iya khawatirnya tuh selalu ngajak aku. Pasti yang tau. Pasti yang si. Eh ada lu tuh udah punya laki. Eh mau kemana? Ikut ya. Eh mau kemana? Iya. Aku mau ke sini ikut si. Ya gue ada acara. Udah sama gue. Rekaman. Maunya aku sama aku. Jadi acara adiknya maunya berdua loh. Iya iya iya. Gila sih. Gila sih. Jadi pas kemarin itu kan kita mau buat single ya. Untuk persiapan ramadhan. Ah kayaknya gak enak kalau duet aja nih. Eh yuk kita trio sama-sama gitu kan. Aku udah dateng kan. Bener ini Kak Cici. Lagu salawat. Salawatnya siapa? Salawatnya itu Ustaz Ujam Busami kita bertiga yuk. Akhirnya Alhamdulillah. Mau juga. Kenapa gak mau berdua aja? Ah biar lebih seru aja gitu. Oh biar lebih seru atau takut terjadi gosip-gosip. Hahaha. Kayaknya menjaga itu deh. Menjaga itu juga. Ya kita sama-sama saling menjaga aja. Jadi seperti itu lah. Jadi itu sama dia sendiri. Itu mah kekhawatiran bukan terhadap kakak kamu. Itu kamu khawatir sama diri sendiri. Ada yang harus ke gengges deh. Hahaha. Lebih tempatnya lu gengges Siti sih. Hahaha. Itu aja. Oke sekarang. Menurut kamu Siti ya. Sebagai adik yang udah liat nih kakakaknya modelnya kayak gimana. Cowok yang cocok. Selain baik. Kita menjawab. Harusnya memiliki ciri-ciri karakter seperti apa. Dan ciri-ciri fisik harus modelnya yang kayak apa. Selain berikut ini. Jangan kemana-mana tetapi Robin. No secret. Selamat.